Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, selamat datang kembali di episode terakhir dari Cinta Yang Tak Sampai Alhamdulillah kita telah bersama-sama mengikuti perjalanan Cinta Zara dan Amar yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan dan juga air mata Terima kasih atas kesetiaan Anda yang terus mendukung kisah ini hingga di penghujung episode Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana akhir dari kisah cinta mereka Apakah takdir akhirnya mempertemukan mereka atau justru memisahkan selamanya Sima hingga selesai karena ini adalah puncak cerita yang telah kita nantikan Di episode sebelumnya, Zara dan Amar dan Adnan berhasil menemukan dokumen penting yang menjadi bukti kejahatan si Malik Namun misi mereka tidak mudah Malik dengan receknya mencoba menghentikan mereka memaksa Zara dan Amar mempertaruhkan nyawa demi kebenaran Dengan bantuan Adnan yang ternyata seorang utusan kerajaan mereka berhasil membawa dokumen itu ke hadapan raja Dan akhirnya nama Zara dibersihkan dan kejahatan Malik terungkap Tapi apakah ini cukup untuk membawa Zara dan Amar menuju ke bagian mereka? Mari kita saksikan bagaimana akhir dari kisah ini Cinta yang tak sampai kebenaran terungkap Cinta menemukan jalannya Episode terakhir Malam itu, di tengah gemur angin hutan Adnan mengungkapkan informasi yang ia bawa Aku menemukan bukti kuat Katanya dengan suara syarat Malik telah menipu banyak pihak Termasuk kerajaan Ia menyembunyikan dokumen yang berisi semua kejahatannya Penggelapan Pembunuhan Hingga konspirasi politik Jika kita berhasil membawa dokumen ini ke pihak istana Namamu Zara akan dibersihkan Dan Malik tidak lagi bisa mengejarmu Zara menatap Adnan Dengan mata yang berkaca-kaca Tapi, di mana dokumen itu? Dan bagaimana kita bisa mengambilnya tanpa tertangkap? Adnan menjawab dengan tegas Dokumen itu ada di dalam peti besi Di kediaman si Malik Aku sudah mempelajari pola penjagaan mereka Kita punya satu kesempatan Untuk bisa masuk dan mengambilnya Amar menggenggam tangan Zara Ini mungkin satu-satunya cara Untuk membebaskanmu dari bayang-bayang masa lalu Aku akan melakukannya demi kita Zara yang ingin protes Tetapi ia tahu bahwa Amar tidak akan mundur Dengan berat hati ia menganggup Malam berikutnya Dibawah cahaya bulan Ketigianya melinap Masuk ke diaman Malik Tempat itu dijaga ketat Tetapi Adnan telah menyusun rencana matang Dengan cekatan Mereka bergerak melewati penjaga Menuju ruang bawah tanah Tempat peti besi disimpan Namun Saat mereka hampir mencapai tujuan Mereka dihentikan oleh Malik sendiri Yang telah menunggu dengan sekelompok pengawal Kalian pikir Aku tidak tahu Pengkhianat seperti kalian Tidak akan pernah bisa lolos dariku Katanya sambil tersenyum sinis Amar maju melindungi Zara Di belakangnya Kejahatanmu akan terungkap Malik Kau tidak bisa terus hidup Dengan dusta Malik tertawa Dan siapa yang akan mempercayai Seorang budak seperti Zara Atau penggembara sepertimu Tiba-tiba Suara Adnan Menggemar di ruangan itu Mungkin aku Ia melangkah maju Menunjukkan rencana Yang selama ini Ia sembunyikan Aku adalah Utusan kerajaan Semua yang kau lakukan Akan Dipertanggungjawabkan Malik Wajah Malik berubah pucat Dalam kekacauan yang terjadi Amar dan Zara Berhasil merebut dokumen Dari peti besi Adnan memimpin mereka keluar Tetapi Malik dan Zara Dan para pengawalnya Mengejar Dalam pelarian yang dramatis Mereka akhirnya Tiba di gerbang istana Tempat pasukan kerjaan Sudah menunggu Pagi harinya Dokumen itu diserahkan Kepada Raja Setelah memperajarinya Raja memerintahkan Penangkepan si Malik Dan seluruh kroninya Di hadapan Raja Zara menceritakan Semua yang telah Ia lalui Dengan penuh Belas kasih Raja memulihkan Nama Zara Dan menjamin Keselamatannya Amar memandang Zara Dengan senyuman Akhirnya kau bebas Zara Tidak ada lagi Ketakutan Zara membalas Senyum itu Dengan mata penuh haru Bukan hanya Karena kebebasanku Tetapi karena Keberanianmu Yang membuat Semua ini mungkin Raja yang menyaksikan Kejujuran dan cinta Di antara mereka Berkata Kalian telah Melalui banyak hal Bersama Amar Zara Aku memberkati Persatuan kalian Mulai Hidup baru Yang penuh Dengan kebahagiaan Beberapa bulan Kemudian Di sebuah desa Yang tenang Zara dan Amar Berdiri di bawah Pohon besar Yang rindang Mereka telah Membangun kehidupan Sederhana Namun sangat damai Amar menggenggam Tangan Zara erat Seperti janji Yang ia buat Saja awal Zara katanya Segala penderitaan Kita telah Membawa kita Kesini Ini adalah Akhir dari Perjalanan Yang penuh Liku Tapi bagiku Ini adalah Awal dari Hidup baru Bersama cinta sejati Zara tersenyum Air mata bahagia Mengalir di pipinya Amar kau adalah Jawabanku Bersamamu Aku tahu Arti cinta yang sejati Dan begitulah Kisah cinta yang penuh Perjuangan ini Akhirnya menemukan Akhir yang bahagia Zara dan Amar Memulai hidup mereka Dengan penuh cinta Dan harapan Meninggalkan semua Luka masa lalu Untuk menyonsang Masa depan Yang lebih baik Karena terkadang Cinta yang telus Selalu menemukan Jalannya Bahkan telah Perjalanan panjang Yang penuh Dengan cobaan Selesai Oke Jadi Sahabat semua Itulah akhir dari Perjalanan panjang Cinta yang tak sampai Ternyata Cinta yang tulus Dan perjuangan Yang penuh Keyakinan Selalu memiliki jalan Untuk menemukan Akhir yang indah Meski penuh Dengan rintangan Zara dan Amar Akhirnya berhasil Merajut cinta mereka Dalam damai Dan kebahagiaan Terima kasih Telah mengikuti Kisah ini Hingga akhir Semoga cerita ini Bisa menginspirasi Kita semua Untuk tetap teguh Pada kebenaran Dan percaya Bahwa Allah selalu Punya rencana terbaik Dalam hidup kita Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Agar kami bisa terus Menghadirkan Kisah-kisah lainnya Untuk Anda Ayurul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa